Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Rekiriani di channel youtube Bimel Smart Nah kali ini saya mau bahas materi fisika kelas 11 Sebenernya materi kurikulum lama di kelas 10 ya Ini kurikulum baru masuk ke kelas 11 Digabung sama gelombang cahaya Tapi dikasih pendahuluan tentang cermin, pembiasan, dan lensa Jadi ini sebenernya ngulang materi SMP juga Langsung masuk ke latihan soal Saya bahas bagian pertama ini ada 5 soal Pastikan semua yang kalian tonton ya Satu persatu Saya akan bahas demi satu soal Ada banyak jenis tipe soal untuk cermin pembiasan lensa ini Jangan lupa subscribe juga ya guys Biar update terus video-video dari kita Nyalain notifikasi kalian juga Biar bisa tau kapan kita upload video terbaru Oke nomor 1 2 buah cermin cekung Jadi ada 2 buah cermin Cekung dan cembung saling berhadapan Satu sama lain Nah disini Dikasih tau terpisah 50 cm Sebuah benda diletakkan 20 cm di depan cermin cembung Jarak fokus cermin cekung dan cembungnya Nah hati-hati ya Fokus cermin Kalau cembung itu negatif ya Ini negatif 20 sebenarnya Lalu letak bayangan akhir yang dibentuk oleh pematungan pertama Oleh cermin cembung dulu Kemudian oleh Cermin cekung Kalau saya boleh gambar ya Di sini Sketsanya kurang lebih Ada cermin cembung lalu cermin cekung Jadi kalau ini Garis tengahnya Pertama adalah cermin cembung Ya ini cermin cembung Cermin pertama nih Fokusnya Dikasih tau adalah Minus 20 Jadi F1 nya adalah minus 20 Ya Untuk cermin Cembung Lalu bendanya 20 cm Di depan Cermin cembung Jadi ini ada benda Dibilangnya S1 berarti ya Terhadap cermin cembung Adalah 20 cm Lalu ada cermin cekung nih Yang kedua Ya cermin cekung Yang kedua Fokusnya dikasih tau adalah 40 Lalu jarak kedua cermin Ya kan Jarak kedua cermin adalah 50 cm Nah ini adalah D Ya dikasih nama sebagai D kecil Dia tanya bayangan oleh cermin cekung Jadi pertama Terhadap cembung dulu Lalu kedua terhadap cekung Ini harus jelas ya Pemantulan pertama sama keduanya oleh siapa Karena kalau gak dikasih tau Kalian punya dua kemungkinan Benda yang sama Ini akan dipantulkan Berbarengan sebenarnya Langsung ke Cembung Lalu ke cekung Demikian ke cekung dulu Baru ke cembung Jadi bisa dua kali Ya kan Bolak-balik Nah disini dia pertama Ke cembung dulu ya Oke Kalau udah Kita hitung Pakai rumus lensa Gampang ya Seper F S Ditambah satu per S Satu aksen Nah disini fokusnya Udah ada ya Cermin cembung Tadi udah tau Min 20 cm S1 nya adalah 20 Jadi minus itu pengaruh Ya Bendanya ini nyata Maka positif Nah S1 aksennya Kalian bisa hitung disini Dalam Min 2 Per 20 Atau S1 aksennya Adalah Min 10 cm Nah kalau kalian udah tau S1 aksennya Min 10 cm Ini akan menjadi Jadi bayangan Hasil cermin cembung Ini akan menjadi benda Bagi cermin Cekung ya Jadi bayangan Cermin pertama Disini cermin pertamanya Adalah cembung Akan menjadi benda Ya dia akan menjadi benda Bagi cermin Kedua Nah disini Jarak Antara dua cermin Adalah 50 cm Jadi ini penting ya Jarak antara dua cermin Itu adalah D Rumusnya S1 aksen Tambah S2 Ini udah pasti sih S1 aksen Tambah S2 Jadi 50 Sama dengan S1 aksennya Adalah Min 10 Tambah S2 Maka S2 nya adalah 60 cm Kalau kalian bingung Kenapa rumusnya seperti ini Sebenarnya bisa diturunkan Dari Perhitungan sih ya Ini kalau saya Bikin pakai Garis-garis sinar Istimewa Kita akan dapat Bayangannya itu Dimana Gitu ya Disini akan diperoleh Bayangan Nanti Kalau kalian pakai Sinar istimewa Kan datar Menuju cermin Akan dipantulkan Lewat fokus Gitu kan Lalu Menuju fokus Akan dipantulkan Datar Nah disini sebenarnya Ketemu nih Bayangannya disini Bayangan Cermin 1 Makanya minus 10 Tadi hasilnya Di dalam cermin Ini artinya Maya Kalau negatif Bayangannya S1 aksennya Negatif itu Maya Maya itu Di dalam cermin Lalu Maya itu Pasti tegak Gak ada Maya yang terbalik Kalau dengan Satu cermin Nah disini kan Cermin cekungnya Di Depan cermin cembung 50 cm Nah berarti Jarak cekung Terhadap Si Bayangan yang pertama Tadi Jadi 50 Ditambah 10 cm Tadi Jarak bayangannya Ya kan Jadi 60 cm Nah kalau udah Ini tinggal dimasukin ya Kerumus lagi Per F2 Semenan Satu per S2 Ditambah Satu per S2 aksennya F2 nya Fokus cermin cekung Tadi 40 Sebenernya Satu per S2 nya Kan 60 ya Udah dihitung Tambah Satu per S2 aksen Nah disini Sama yang penyebut aja sih 120 Berarti 3 kurang 2 S2 aksennya Jadi 120 cm Positif ya Kalau positif Berarti di Depan Cekungnya Depan cermin kedua Depan cermin cekung 120 cm Di depan cermin Cekung Jawaban yang E Jelas ya ini Nomor 1 Jangan bingung Nomor 2 Sebuah benda yang Letakkan 15 cm Di depan Cermin Berarti ini S nya 15 Ternyata menghasilkan Bayangan Atau membentuk Bayangan tegak Tingginya Sepertiga kali tinggi benda Nah ini penting ya Kalau bayangan tegak Itu M nya positif Padahal rumus M Sebenernya kan tetap Min S aksen Dibagi S Min dari jarak bayangan Dibagi jarak benda Nah disini Ada yang bilang Harus dimutlakin Nah saya sih Nggak terlalu setuju Dengan yang harus dimutlakin Karena kalian nanti bingung Dengan Menentukan M nya itu Sepertiga harus positif Atau negatif Atau S S nya bagaimana Jadi disini Langsung saya masukin Sepertiga Karena positif ya Berarti min S aksen Per S Nah disini S nya udah ada nih 15 Jarak benda 15 Jadi sepertiga Sama dengan Min S aksen Per 15 Maka dapat S aksen nya adalah Min 5 Ya Kalau ditahu S aksen nya Min 5 Maka kita masukin Ke rumus F 1 per S Tambah 1 per S 1 per F Namanya 1 per S Tambah 1 per S aksen Nah disini Dapat nih 1 per 15 Min 1 per 5 Ya kan Jadinya 1 per F nya adalah Min 2 per 15 Maka F nya adalah Min 15 per 2 Centi Nah ingat jari-jari yang ditanya Jari-jari adalah 2 kali F ya Jadi min 15 Centi Maka ini adalah lensa Sorry Cermin cekung Jadi Jari-jari nya adalah 15 Centi Ya jadi jawabannya adalah 15 centi ya Min 15 ini artinya Cerminnya Cermin Sorry Cerminnya adalah Cermin Cembung ya Kalau negatif itu Cermin cembung Jangan lupa Jawabannya yang C Lanjut nomor 3 Sebuah benda Terletak pada 15 centi Di depan cermin cekung Yang berjari-jari 20 Jadi ini udah tau S nya sama Cermin cekung Jari-jari 20 Ya Kalau jari-jarinya 20 Maka fokusnya Jadi 10 centi Harus ngerti ya S nya adalah 15 Jarak benda 15 Jadi ini 1 per 10 Menangkan 1 per 15 Tambah 1 per S Aksen ya Langsung saya Rumusnya 1 per F Menangkan 1 per S Tambah 1 per S Aksen Nah disini Sampai penyebut sih Pindah ruas aja Gak sulit ya ini Dapet S aksennya adalah 30 centi Jangan lupa dibalik ya Ini Masih bentuk 1 per S Aksen Jadi S aksennya 30 centi Nah Tau dia perbesar Tipe kecil Dari M Min S aksen Per S Adalah Min 30 Per 15 Yaitu Min 2 Min 2 ini artinya Dia terbalik Lalu diperbesar ya Karena 2 kali Dilihatnya Cuma angkanya aja Diperbesar 2 kali Gak dilihat Minusnya ya Kalau dia pecahan Antara 0 sampai 1 Pasti diperkecil Misalnya 1 per 5 Nah itu artinya Dia diperkecil pasti Min 1 per 5 1 per 5 Sama-sama diperkecil Kalau 2 Atau min 2 Sama-sama diperbesar Jadi dia Kalau S aksennya positif Pasti nyata Kalau nyata Pasti terbalik Ini sudah pasti ya Pasangannya nyata Terbalik Kalau positif Di depan cermin Lalu Diperbesar ya Nyata terbalik Diperbesar Jawabannya berarti yang A Nomor 4 Sebuah benda Letakkan di muka cermin Cekung yang punya jarak fokus 15 Agar bayangan yang terbentuk 3 kali Lebih besar dari benda Dan nyata Ingat ya Nyata pasti ter Balik Kalau terbalik Maka M nya Jadi min 3 Maka benda tersebut Harus letakkan Depan cermin Sejauh Nah ini ngaruh sih Ke Perhitungannya Jadi S aksennya 3S ya Kalau kalian selalu Anggap S aksennya Sorry M nya positif S aksennya Ini dimutlakin Itu berarti Harus cek 2 kemungkinan Ya kan Tapi kalau kalian Sudah tahu terbalik Itu M nya negatif Jadi udah langsung aja Disini S aksennya Jadi 3S Fokusnya 15 ya Jadi langsung masukin Ke rumus Fokusnya 15 S aksennya S aksennya adalah 3S Nah ini sama yang penyebut ya 3 tambah 1 Seper 15 Maka dapet S nya Kali silang sih 3S sama dengan 60 S nya adalah 20 cm Ya Jadi bendanya Harus letakkan depan cermin Sejauh 20 cm Jawabannya yang C Nomor 5 Jika bayangannya terbentuk oleh cermin cekung Dengan jari-jarinya 20 Adalah nyata diperbesar 2 kali Maka Bendanya Di muka cermin sejauh ini mirip sama yang tadi ya Agar bayangan 3 kali Kalau disini agar bayangan nyata 2 kali Jadi Kalau nyata udah pasti terbalik ya kan Tadi saya udah jelasin Jadi m nya adalah Min 2 Kalau m nya Min 2 Min S aksen per S Sama dengan Min 2 Maka S aksennya adalah 2S Jari-jari kelingkungan 20 cm Maka fokusnya adalah 10 cm Masukin ke rumusnya Seper F S tambah Seper S aksen Seper F adalah Seper 10 Sama dengan Seper S Nggak tahu berapa Nah disini S aksennya adalah 2S Nggak tahu dari Persamaan yang tadi ya Nah ini tinggal Sampai penyebut lagi 2 tambah 1 Jadi 2S Sama dengan 30 Nah dapat S nya adalah 15 cm Ini nggak sulit ya 15 cm Jadi nomor 5 nya Jawabannya yang Dadu Oke Semoga bisa mengerti Masalah pertama ini Ketemu lagi di video Yang bagian kedua Nantikan Nomor 6 sampai 10 Saya rencana akan bikin 4 bagian Tentang cermin Pembiasaan dan lensa Semoga ini bisa membantu kalian Thank you for watching Jangan lupa subscribe Silahkan di share Di like Di komen juga Terima kasih telah menonton